Setibanya saya disana, saya langsung ke rumahnya, ternyata saya dihadang oleh 10 pereman. Oke ya, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari minggu malam sampai Senin pagi dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Oke saya cerita sedikit, awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya disana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir, saya datang kesana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya disana, saya langsung ke rumahnya, ternyata saya dihadang oleh 10 pereman. 10 pereman, 10 pereman ini mengintimidasi saya, tapi Alhamdulillah saya masih bisa keluar dari pertampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung disana itu kan sangat-sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta, hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut. Akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu, saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran, karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan. Jadi saya janjian kesana, yaudah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu, saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang, dan dia melihat di depan pagar luar itu ada melihat tiga orang yang mencurigakan. Berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intal gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Setelah itu, saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada tiga orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isa, saya baru makan malam, itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang. Di hari Minggu ya, di hari Minggu. Lalu, pada saat itu, tiba-tiba pembantu saya naik. Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Saya nggak tahu siapa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!